Bisa tahu titik A yaitu 2,4, B 20,6, 6,8, dan 4,10. Maka yang ditanyakan yaitu garis A dan B itu tegak lurus. Oke, ditanyakan garis A dan B, maka MAB sama dengan YB kurang YA per XB T kurang XA. Sama dengan 6 ditambah 10 per 20 kurang 2. 16, ini 4, hasilnya 10 per 18. Maka lebih sederhananya yaitu 5 per 9. Selanjutnya, kemudian dari garis TKB 2,4 dan 5,8 yaitu 12 per 3 menggunakan nomor 9 di atas. Dan yang ketiga, itu juga 12 per 3. Maka semua garis tersebut tegak lurus karena Y dan X itu saja saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.